Kalian percaya gak di hutan katanya ada manusia pohon yang bakal ngelindungin anak-anak yang dijahatin Jadi ada satu cowok lemah yang selalu diganggu di sekolahnya, dia gak bisa ngelawan Satu-satunya yang baik sama dia cuma neneknya nih, tapi si nenek udah tua, udah sekarat Ngeliat cucunya yang selalu diganggu, si nenek akhirnya ngasih dia sebuah buku rahasia yang isinya sebuah mantra Katanya kalo ada orang lemah yang bikin bentukan kayak gini nih dari ranting pohon Dan ngucapin mantra yang ada di buku itu, sosok manusia pohon bakal dateng buat nolongin Nah cowok cupu ini udah capek kan digangguin mulu, jadi walau gak terlalu percaya yaudah dia cobain aja lah ke hutan Dia udah ngucapin mantra tapi gak muncul apa-apa, malah sial banget yang selalu jahatin dia itu ada dong nih Cowok ini cuma bisa nunjukin ranting kayu yang dia buat, tapi malah diledekin, diancurin Eh gak tau aja, ternyata manusia pohonnya beneran ada guys, dan dia bener-bener gak suka ngeliat anak-anaknya diganggu Bakal dia lindungin, tapi ngeri banget si yang jahat itu dihabisin